Ada saja tingkah laku remaja zaman sekarang. Seorang pemuda diringkus polisi karena pamerkan alat kelaminnya kepada pengemudi Ojek Online yang antarkan makanan. Kelakuannya viral karena direkam oleh pengemudi Ojol sebagai bukti laporan. Entah apa yang ada di pikiran pemuda yang satu ini. Ia sengaja menghampiri driver Ojek Online untuk mengambil makanan pesanannya tanpa selai pakaian pun. Aksi tak senonohnya ini dilakukan pada hari Minggu di kediaman pelaku. Kawasan komplek Taman Melati pasir impun ke Bupaten Bandung, Jawa Barat. Korban yang merasa resah kemudian melaporkan aksi pelaku ke polisi. Pelaku pun ditangkap polisi dan dimintai keterangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas, pelaku sengaja melakukan aksi ekshibisonisnya karena kecanduan pornografi. Di akun X, di situ saya mengenal yang namanya faktis ekshibisonis. Kemudian melakukan? Kemudian saya masih belum melakukannya dan saya juga pertama kali itu disuruh sama orang. Lalu saya mungkin tetap di sini. Kemudian menjadi sebuah biasaan. Aksi ekshibisonisnya ini sudah dilakukan pelaku sebanyak tiga kali. Bahkan pria berusia 19 tahun ini pun pernah melakukan masturbasi di depan umum. Lebih mengherankannya lagi, pelaku pun sengaja merekam aksi ekshibisonisnya untuk dikirimkan ke grup komunitas ekshibisionis. Alasan pelaku adalah ada kepuasan tersendiri ketika yang bersangkutan bisa memperlihatkan keseluruhan tubuhnya ke luar. Terlepas dilihat atau tidak, jalan-jalan depan publik dengan tidak mengenakan pakaian itu sudah kepuasan tersendiri. Dan juga ini pengakuan daripada yang bersangkutan, pengelola tersangka ini sudah dilakukan yang ketiga kalinya dari mulai di bulan Maret 2024. Gundam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku diancam Undang-Undang Pornografi dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Ikuan Sabah melaporkan untuk NET.